Undang-Undang Dasar Negara Kedatuan Republik Indonesia tahun 1945 penggurukan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makbur atas berkat Ahmad Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkeshidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segera bangsa Indonesia dan seluruh umpah darah Indonesia dan untuk membajukai keseritaan umum menceritakan kemudian bangsa dan ikut melaksanakan kertas iman dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka diseluruhkan kemerdekaan bangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang melaksanakan negara Indonesia yang termutuk dalam sesuatu susunan negara publik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mengujukan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selamat menikmati